Halo Pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Marokke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pertemu lagi bersama saya, Mona Azari Desak, dalam program Kominfo Diusro. Pemirsa kita ke informasi pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hingga Senin 26 Agustus 2024. Sebanyak 6 orang masih hilang imbas dari banjir bandang di Kelurahan Ruwa, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mohari, meminta warga yang merasa anggota keluarganya belum ditemukan untuk melaporkan ke posko utama di SMK Negeri 4 Kota Ternate atau Kontak Center Pusdaklops PNPB di 117. Hujan dengan intensitas tinggi yang menggunyur wilayah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Minggu 25 Agustus 2024, pukul 3 lebih 30 waktu Indonesia Timur, memicu terjadinya banjir bandang di Kelurahan Ruwa, Kota Ternate, Maluku Utara. Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Senin 26 Agustus 2024, 13 orang dinyatakan meninggal dunia, 9 orang luka-luka, dan 6 orang hilang. Selain itu, bencana ini juga menyebabkan 25 unit rumah dan 1 musola rusak parah. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Mohari, dalam konferensi pers bencana banjir bandang ruwa di Kota Ternate, pada Senin 26 Agustus 2024 menerangkan ratusan personel Basarnas hingga saat ini masih terus mencari korban yang hilang. BNPB pun meminta warga yang merasa anggota keluarganya belum ditemukan untuk melapor ke posko utama di SMK Negeri 4 Kota Ternate atau melalui kontak senter Pusdalops BNPB di 117. Sementara itu, saat ini Kepala BNPB, Suhari Yanto, telah berada di Kota Ternate selama beberapa hari untuk memastikan penanganan pasca bencana dilakukan secara optimal. Dan ini masih menunggu dan masih kita buka laporan jika masih ada anggota keluarga yang merasa keluarganya tidak ditemukan. Jadi enam orang hilang yang masih dalam masuk dalam daftar pencarian orang oleh Basarnas yang saat ini sudah memiliki kekuatan personel hampir 400 orang, personel gabungan. Ini masih kita buka dan kita tampung laporan pengaduan dari masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tengah mengintensifkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap enam korban yang hilang akibat banjir bandang di Kelurahan Ruah Ternate. Strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan mesin pompa alkohol sebagai alat bantu utama dalam mempermudah proses pencarian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengoptimalkan proses pencarian dan pertolongan enam korban banjir bandang yang hilang di Kelurahan Ruah Ternate, Meluku Utara dengan menggunakan mesin pompa alkohol. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konfresi pers di Jakarta mengatakan bahwa penggunaan mesin pompa air akan dioptimalkan dalam 3x24 jam ke depan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri. Lebih dari tiga unit mesin pompa alkohol dari BNPB dikirimkan ke lokasi bencana hari ini yang lengkap beserta selang ratusan meter dan perangkat eksternalnya. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan petugas gabungan di lapangan, mesin pompa air dipilih untuk memperbesar peluang korban yang hilang ditemukan selama dibandingkan dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator sebagai pilihan alternatif. Di saat bersamaan, sudah disiapkan sebanyak 10 unit ekskavator oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Ternate dengan setiap mesin pompa air dioperasikan secara serentak untuk menyiram atau membersihkan tumpukan material tanah yang dicurigai di bawahnya menimbun tubuh ke enam korban. Selain itu, untuk mendukung operasi pencarian, karena operasi pencarian dalam 3-7x24 jam ini dilakukan tidak dengan alat berat karena dikhawatirkan ada korban tertimbun yang masih hidup. Jadi, kita akan menggunakan, biasanya operasi pencarian ini menggunakan pompa air bertekanan tinggi untuk memisahkan atau membersihkan lumpur-lumpur dari daerah yang dicurigai ada atau diindikasikan ada korban tertimbun di dalamnya. Nah, untuk itu juga BNPB membawa dukungan perangkat pompa alkon beserta selang input dan output sebanyak 3 unit yang akan langsung dipakai oleh BPBD Kota Ternate dan juga kita sampaikan kepada BPBD Provinsi Meluku Utara. Pemirsa Pada Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan bantuan logistik dan peralatan untuk para pengungsi yang terdampak bencana banjir bandang di Ternate. Bantuan tersebut meliputi tenda pengungsi, lake tower, selimut, matras, hingga seme yang siap digunakan bagi warga yang terdampak selama periode tanggap darurat 14 hari ke depan. Dalam rangka mendukung upaya evakuasi dan memberikan tempat yang layak bagi para korban, BNPB telah mendirikan dua posko pengungsian di dekat lokasi bencana banjir bandang di Kelurahan Ruat Ternate, Maluku Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta memastikan bahwa setiap posko sudah dilengkapi dengan berbagai logistik seperti kebutuhan pokok, selimut, dan ranjang lipat yang semuanya siap untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang terdampak. Adapun kebutuhan logistik yang telah disiapkan tersebut diharapkan dapat memadai untuk seluruh korban dan petugas yang terlibat dalam operasi pencarian selama periode tanggap darurat 14 hari ke depan. Saat ini pendataan jumlah total warga yang terdampak masih terus dilakukan BNPB untuk memastikan semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Membawa secara langsung dukungan logistik dan peralatan untuk menjawab kebutuhan mendesak tadi berupa tenda pengungsi itu untuk Kota Ternate 3 unit, Provinsi Maluku Utara 2 unit, kemudian Light Tower untuk mendukung operasi tanggap darurat di malam hari dan juga kebutuhan pencahayaan dan lighting untuk tempat pengungsian itu masing-masing 2 unit di Provinsi Maluku Utara dan BPBD Kota Ternate. Kemudian untuk selimut, matras, terpal, kasur lipat, dan hygiene kit itu masing-masing 250 paket. Terima kasih telah menonton!